Intro Hai semua Jumpa lagi di channel Dapur Minami Sebelum saya memulai videonya Tekan notifikasi klik subscribe-nya Supaya tidak ketinggalan resep-resep menarik lainnya Untuk kali ini saya akan memasak Terong goreng sambal teri ala Dapur Minami Tentunya sangat enak, pedas Dan pengen nambah terus Tidak usah berlama-lama Kita langsung saja ke bahan-bahan yang saya gunakan Untuk bahan utama Di sini saya menggunakan Satu buah sayur terong Kemudian di sini saya menggunakan Ikan teri kurang lebih 50 gram Atau bisa secukupnya saja Untuk bahan membuat sambalnya Di sini saya sudah siapkan 15 biji cabai rawit Dan di sini saya tambahkan Satu buah cabai besar merah Kemudian bawang merah 5 siung Bawang putih 4 siung Setengah buah tomat Untuk bahan pelengkap Bumbu sambalnya Di sini saya gunakan Masing-masing setengah sendok teh Ada garam Kaldu jamur Dan juga gula Di sini saya siapkan juga Minyak untuk menggorengnya Pertama-tama Di sini saya akan potong Semua bahan-bahannya terlebih dahulu Di sini untuk terongnya Saya akan belah menjadi dua Saya akan belah bagian tengahnya Kemudian di sini saya lanjutkan Untuk memotong bawang merah Dan juga bawang putihnya Di sini untuk bawang merah Dan juga bawang putih Saya akan potong Seperti biasa saja Karena nanti saya akan ulek Kemudian saya lanjutkan Untuk memotong bawang putihnya Lalu saya lanjutkan Untuk memotong cabai besarnya Kemudian saya lanjutkan Untuk memotong tomatnya Pertama-tama saya akan goreng Terongnya terlebih dahulu Sepertinya bagian bawah sudah agak matang Saya akan balik Sepertinya bagian atas dan bawah sudah matang dengan sempurna Saya akan matikan kompornya terlebih dahulu Kemudian di sini Kemudian di sini saya lanjutkan untuk menggoreng ikan terinya Sepertinya ikan terinya sudah matang Saya akan tiriskan terlebih dahulu Lalu saya lanjutkan untuk menggoreng bahan cabainya Bawang merah Bawang putih Dan juga terakhir saya masukkan cabainya Kemudian saya masukkan setengah buah tomat Sepertinya bahan untuk membuat sambalnya sudah matang Saya akan matikan kompornya terlebih dahulu Kemudian di sini saya lanjutkan untuk membuat sambalnya Sebelumnya saya akan masukkan garam Gula Dan juga kaldu jamur Lalu saya akan menguleknya Tapi ini saya ulek tidak terlalu halus Untuk bahan sambalnya Jadi cukup seperti ini saja Dan di sini saya akan masukkan ikan terinya Saya akan campur bersama dengan sambalnya Jadi untuk terinya di sini saya akan ulek Tapi tidak terlalu halus teksturnya Seperti dicampur saja ya Jadi seperti ini Kemudian di sini saya akan lanjutkan Untuk cara penyajiannya sambalnya Saya akan letakkan di atas terongnya Dan di sini saya akan menikah ini dia terong goreng sambal teri ala dapur minami sudah jadi dan siap untuk dihidangkan terong goreng sambal teri ini memiliki rasa yang sangat lembut, enak, renyah, dan cepat rasa sambalnya hidangan ini sangat cocok disajikan bersama dengan nasi putih sampai disini dulu video ini saya akhiri terima kasih buat yang sudah menonton videonya jangan lupa share sebanyak-banyaknya like dan subscribe terima kasih